Intro Beginilah detik-detik penangkapan malik buku di tepi jalan raya jalur pantura desa Gelodok, Kejamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pelaku berhasil disergap petugas kepolisian saat berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Bernopol B2810KMI ke arah Surabaya. Keempat pelaku langsung dibekuk petugas usai keluar dari mobil yang dikendarainya. Dalam penyergapan ini terdapat empat orang yang diamankan oleh petugas dengan inisial T, G, dan A. Penangkapan bermula saat petugas mendapatkan laporan pencurian buku di pustaka 2000 dari masyarakat dan usai mendapatkan laporan petugas langsung melakukan penghadangan terhadap mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh empat pelaku di jalan raya pantura Kabupaten Tuban menuju Surabaya. Akhirnya petugas berhasil menghadang dan langsung meringkus keempat pelaku. Saat dikelidah, petugas kepolisian mendapati terdapat 55 buku di dalam mobil tersebut. Saat diinterogasi, keempat pelaku mengaku telah mencuri buku tersebut dari toko buku pustaka 2000. Petugas langsung mengamankan keempat pelaku beserta barang bukti berupa satu mobil Toyota Avanza berwarna silver, 55 buku, dan satu buah tas hitam. Pada tanggal 16 Juni 2022, TKP di jalan pokok buku pustaka 2000, jalan Bagi Rahmat. Tersangkanya ada empat, T, G, A, dan A. Haka korbannya secara es, barang bukti yang kita setel, tas yang berisi buku, kemudian satu mobil Avanza. Kronologis kejadiannya, pencuri ini masuk di dua pokok buku ini, untuk mengambil beberapa buku, ketahuan, kemudian sempat lari keluar dan dampak kejabat-kejabat. Alhamdulillah kita bisa ditambahkan. Berapa buku dan ini? 41 buku. Itu untuk apa dari atasnya? Akibat hal tersebut, keempat pelaku terjerat pasal 363 ayat 1 ke 4 E KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.